Perjanjian baru berukuran nano yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan Israel telah dinominasikan untuk rekor Guinness sebagai alkitab terkecil di dunia. Perusahaan alkitab nano Yerusalem berkata, mereka mengembangkan sebuah chip yang lebih kecil dari 5 per 5 mm, yang berisikan perjanjian baru versi asli Yunani. Chip persegi kecil dengan sisi berukuran 4,76 mm dapat ditanam dalam jam tangan dan liuntin dengan kemungkinan tak terbatas industri perhiasan. Tujuan kami memproduksi secara massal dan benar-benar melayani setiap saku. Karena aplikasi ini, alkitab terkecil di dunia, alkitab nano Yerusalem, dapat diterapkan dalam industri perhiasan. Proses manufaktur termasuk mengiris chip dari silikon wafer, masing-masing berisikan teks perjanjian baru. Perusahaan tawarja semikonduktor memberikan pengetahuan teknik untuk produksi dan manufaktur alkitab nano. Kami menggunakan teknologi 0,18 mikron, jadi lebar tiap huruf adalah 0,18 mikron untuk membuat cetakan alkitab terkecil di dunia. Setiap kotak, sekitar seribu kotak ini pada 20 cm silikon wafer, lebih sedikit dari seribu alkitab. Maksudnya, kami telah mencetak perjanjian baru terkecil yang pernah ada di dunia, dan sangat signifikan. Produk ini divalidasi oleh sarjana akademis, yang menetapkan bahwa teks Yunani pada chips yang diperlihatkan kepadanya melalui mikroskop, memang 27 kitab-kitab perjanjian baru. Wisatawan yang berkunjung ke tempat suci Yerusalem menyambut konsep alkitab nano. Konsep alkitab nano merupakan konsep fantastis, dan saya pikir setiap dan semua, tidak hanya Kristen, tapi mereka yang dalam seni, mungkin Hindu, Kristen, Muslim atau Yahudi, ia harus memiliki alkitabnya, mungkin Quran atau kita bersamanya yang memberikan inspirasi sepanjang hidup. Nominasi alkitab nano Yerusalem untuk rekor Guinness telah disampaikan bulan lalu. Perusahaan berkata bahwa salinan alkitab terkecil yang diketahui dari seorang sarjana India dengan ukuran 2,8 x 3,4 x 1 cm.